Teman-teman kita langsung praktekkan saja Ini membuat apa namanya Teh hijaunya Jadi gulanya itu kita sendirikan teman-teman Untuk gelas yang ukuran 22 Atau ralikur os ini ya Tunggu-tunggu Sebenarnya ada sendok ini Tunggu-tunggu Pakai ngerti ya Tapi ingin tubuh Bubuknya nanti Saya tulislah di komentar Tapi komentar dulu nanti kita tulis di komentar Ini kan enggak bisa larut Kalau pakai air Enggak panas Jadi kita harus pakai air panas Sedikit saja Nah seginilah Tau ini ukurannya berapa segini Ini fungsinya Untuk melarutkan dulu Apa itu Bukannya Bukannya Gude kaput Apa Cip capsin Enggak ada Oh Nah ini kita aduk Kenapa ini gulanya Enggak saya campur Karena Ada yang pakai gula Dan ada yang pakai susu Teman-teman Nah gitu ya Nih Ininya tinggal dikasihkan saja Teh hijaunya Teh hijaunya Tergantung selera sih Mau Apa namanya Mau tehnya yang banyak Apa esnya Tapi teman-teman Saya sarankan seperti ini ya Ini nanti rasanya lebih sugar Kalau tehnya dibanyakin Maka Gulanya ditambah Kalau kurang manis Kalau Lebih manis lagi Sampai Nyawang bujo Bujo sampean Nanti jadi manis Gitu ya Aduh Bia ini Bia ini Kengelan aku Tidak ada Ini Ini Apa namanya Teman-teman Tinggal teman-teman Masukkan Batu saja Ini pesanan orang tadi Yang SS Di sini Wah ini Kelimpang Kasus Ini Gak rasanya Geritun ya Ulangan Mbak Dewi Kan sih Ini dia mau Kita ulangan Itu warna Ijo 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 Itu Ijo Kalau lo Samping kan Buka Sampai 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 tapi aku mau orang terbayar kalau anak-anak ini kondip-kondip nah ini ya lho ini jenisnya sudah jadi kue es yang kentik nah apa enak banget ini ragu ini memang gede nggak bisa larang-larang ini seger kalau campur susu ya bisa kalau gula putih yang ini tapi susunya warnanya nggak seperti ini karena susunya kan putih total manis oke lor monggo